Halo Tribuners, berikut rangkuman peristiwa terpopuler di Jambi hari ini. Berita pertama, Kapolresta Jambi Kombes Pol Eko Wahyudi pimpin langsung pembongkaran dan pembakaran base camp yang diduga digunakan untuk mengkonsumsi sabu di kawasan Pulau Pandan pada Kamis 8 Desember 2022 pagi. Pantauan di lokasi Kombes Pol Eko Wahyudi bersama ratusan personel lainnya menyisir seluruh kawasan Pulau Pandan dengan berjalan kaki. Tim akhirnya menemukan dua unit base camp yang dibangun di atas lahan perkebunan jauh dari akses jalan umum. Base camp ini tampak baru saja dibangun, bahkan material masih tampak baru dan kokoh. Agar lokasi ini tidak kembali digunakan, Kombes Pol Eko Wahyudi dan petugas langsung merobohkan bangunan dan membakar bahan material. Sebelumnya juga ditemukan plastik bening diduga kemasan sabu-sabu di titik ini. Diketahui tim gabungan Polresta Jambi terus menyisir base camp sabu-sabu di kawasan Pulau Pandan pada Kamis 8 Desember 2022 pagi. Pantauan di lokasi ratusan petugas membongkar dan memeriksa sejumlah base camp yang dipakai untuk mengkonsumsi sabu-sabu. Sejumlah barang bukti alat hisap sabu-sabu dan plastik diduga bekas kemasan sabu-sabu diamankan. Berita kedua, warga RT 03 Kelorahan Tahtul Yaman, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi menanam pohon pisang di tengah jalan raya. Penanaman pisang ini merupakan bentuk protes dari warga atas rusaknya jalan yang ada di sana. Saat ini yang baru dibangun beberapa tahun belakangan ini mulai mengalami rusak. Jalan tersebut sudah terdapat banyak lubang. Lobang yang mengangat tersebut membuat permasalahan sebab banyak pengendara yang terjatuh akibat tertusuk ke dalam lubang tersebut. Ahmadi warga setempat mengatakan penanaman pisang yang dilakukan tersebut merupakan tanda di mana di tengah jalan ada terdapat lubang sehingga masyarakat yang melintas bisa hati-hati. Dengan ditanamnya pisang sebagai pertanda jika ada lubang di tengah jalan itu, ia berharap agar pemerintah cepat tanggap untuk memperbaikinya. Demikian rangkuman peristiwa terpopuler hari ini. Simak terus update berita terkini di Youtube dan Facebook Tribun Jambi.